Intro Siapa yang tidak kenal Raymond Westerling? Sosok ini telah menggoreskan tinta merah dalam sejarah Indonesia Aksi kekerasan yang paling dikenal adalah di Sulawesi Selatan pada periode 1946-1947 yang mengakibatkan 3.500 orang tewas Dalam sumber lain, kekejaman Westerling di Indonesia telah memakan korban hingga 40.000 orang Belum lagi perlakuannya di Cikampek dan Bandung dengan memimpin Angkatan Perang Ratu Adil Yang ingin mengkudeta pemerintahan Soekarno namun gagal Ternyata dibalik keberinyasaan yang dilakukannya di Jawa dan Sulawesi Westerling juga pernah menorehkan tinta merah saat mendarat di Medan Kota Medan menjadi tempat pertama bagi Westerling menjejakkan kakinya di Indonesia Bernama lengkap Raymond Paul Pierre Westerling lahir di Istanbul, Turki pada tanggal 31 Agustus 1919 Dari ayah bernama Paul Westerling seorang Belanda dan ibu bernama Sophia Masjow seorang Yunan Karena lahir di Turki, teman-teman memanggilnya dengan nama Detuk atau Si Turki Westerling termasuk dalam 48 orang Belanda sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di Komando Basic Training Center di Anakeri di Pantai Sekolandia Semua orang Belanda di sini disiapkan khusus untuk menjadi komandan tentara Belanda Setelah pemboman Hiroshima dan Nagasaki, lalu Jepang mengaku kalah, sekutu cepat mengambil tindakan Seorang perwira Angkatan Laut Belanda, Lieutenant Brongges dan seorang kawannya tiba di Medan pada tanggal 25 Agustus 1945 Ketika itu berita proklamasi belum sampai ke Medan Brongges diperintahkan untuk membebaskan tahanan Eropa di Medan sekaligus menyiapkan kedatangan sekutu di kota ini Suasana kota Medan saat itu kacau balok Kota ini seolah tidak punya pimpinan Jepang sudah lepas tangan memimpin kota Medan Penjarahan dan perampokan terjadi di mana-mana Terutama di toko-toko Tionghoa yang dianggap pro-Belanda Lieutenant Westerling sudah dipersiapkan keberangkatannya untuk menyusul Brongges ke Medan Tanggal 14 September 1945, Westerling sudah tiba di kota Medan dengan menjarak di lapangan terbang kolonia Dia datang dengan 200 pasukan dengan persenjataan lengkap Setiba di Medan, Westerling langsung memilih Hotel de Bours bagi markasnya Sebelum kedatangan sekutu, Westerling mengamankan kota Medan dengan cara kekerasan Dia turut mengamankan toko-toko Tionghoa yang pro-Belanda dari penjarahan orang-orang yang dianggap teroris Belanda memang sengaja menempatkan Westerling yang punya keahlian militer Agar situasi kota Medan aman terkendali sebelum kedatangan tentara sekutu Tanggal 10 Oktober 1945, tentara sekutu Inggris dari Divisi India ke-26 Di bawah pimpinan Brigadir Ted Kelly mendarat di Pelabun Belawan Mereka ditugaskan mengurus bekas tawanan perang di negara yang menjadi bagian dari sekutu Mereka juga melucuti tentara Jepang dan memulangkannya ke negara asal mereka Suasana tegang menyelimuti kota Medan setelah datangnya tentara sekutu ini Setelah sekutu tiba di Medan, Westerling mengira tugasnya telah selesai Dan akan segera meninggalkan Medan Namun pimpinan tentara sekutu Brigadir Ted Kelly tidak setuju Westerling pergi Kelly meminta Westerling untuk tetap di Medan membantu sekutu Akibat permintaan Kelly, aksi kekerasan Westerling berlanjut di kota Medan Tiga hari setelah kedatangan sekutu terjadilah peristiwa jalan balik Seorang pemuda Indonesia bernama Abdul Wahid Marbun lewat di depan pensiun Wehelmina Dengan mengenakan lencana merah putih Pasukan nikah yang bermarkas di tempat itu memberhentikan Wahid Marbun Mereka lalu melepaskan lencana merah putih yang dikenakannya Dan bahkan menyuruh menelan lencana itu Wahid menolaknya, kemudian melarikan diri dan melaporkannya kepada para pemuda Seperti F. Gutapea dan Abdul Manaflubis Inilah awal terjadi pertempuran di kota Medan Tanggal 13 Oktober 1945 Pension Wehelmina Markas Tentara Nika diserang 117 pemuda dan pedagang pusat panah Saat terjadi penyerbuan, tiba-tiba datang sebuang mobil jeep yang melaju kencak Ditumpangi oleh dua orang Belanda Melepaskan dua tembakan pistol ke tengah kerumunan dengan Munggu Abid Marbun Seorang Indonesia tewas atibat tembakan yang dilepaskan oleh kedua orang Belanda Ternyata salah seorang yang melepaskan tembakan dari mobil jeep itu adalah Westerwood Pemuda yang tewas itu berasal dari sebut baru Dalam peristiwa Jalan Bali, beberapa orang tewas dan turuan luka-luka Baik dari pihak Belanda dan Republik Peristiwa inilah memicu perang Medanari Westerling dalam memoarnya menyebut satu nama yang paling meresahkan Nama pengacau itu Terakan Mungkin karena logat Belandanya hingga ejaannya agak berbeda dari aslinya Namun yang dimaksud Westerling mungkin adalah Tarigan Dari marganya jelas berasal dari sekutaro Tarigan terkenal sebagai bandit ekstrimis yang sangat diinjar sekutu dan juga Westerling ketika itu Tarigan sering melakukan perdagangan gelap hasil-hasil perkebunan ke Singapura Dan menukarnya dengan senjata untuk membantu lasker-lasker pejual Tindakan Tarigan ini membuat sekutu kewalahan Sekutu atau Inggris sudah berusaha berkali-kali menangkap Tarigan tapi tidak pernah berhasil Markas Tarigan tidak jauh dari Medan Persembunyiannya terletak di tengah hutan dan rawa yang sulit dijangkau pasukan sekutu Markasnya juga siang malam dijaga anak buah Tarigan Saat yang ditunggu Westerling tiba Dalam sebuah jamuan makan malam Seorang perwira Inggris berpangkat Mayor Menawarkan Westerling untuk menangkap Tarigan Mayor itu berjanji akan memberikan sebotol scotch Bermerek black and white Jika Westerling sanggup menangkap pemuda itu Westerling santai dan menjawab Berikan aku waktu 1x24 jam Aku akan menangkap si brengsek itu Perwira Inggris itu tertawa tidak percaya Westerling tidak menggupris kesangsian Mayor itu Pukul 9 malam itu juga Westerling bergerak memburu Tarigan Westerling lalu mengajak dua anak buahnya yang selama ini menjadi mata-mata Mata-mata itu seorang bersuku Batak Dan seorang lagi orang India Mereka membekali diri dengan pisau belati Sebotol klorofom dan borgol Pistol dan granat juga disiapkan untuk berjaga-jaga Untuk menyamarkan diri Westerling dan anak buahnya mengenakan pakaian serba hitam Dan wajah dilumuri arang Markas persembunyian Tarigan berjarak 6,5 km dari kota Medan Mereka mengambil jalan pintas melalui rawa-rawa menuju persembunyian Tarigan Mereka melakukan ini agar terhindar dari penjagaan buah Tarigan Pada pukul 1 dini hari Westerling Tiba di depan buah yang menjadi markas Tarigan Dengan cepat dia melumpuhkan tiga orang penjaga markas itu dan membuang mayatnya ke sungai Westerling memasuki gubuk itu Sementara kedua anak buahnya menjaga di buah Tarigan ternyata sedang tertidur pulas Westerling lantas menyeramkan klorofom ke kain Dan menekannya ke hidung dan mulut Tarigan Tarigan sempat meronta tapi langsung pun sakit Westerling bersama anak buahnya menggotong Tarigan ke kantornya Untuk diinterogasi Tarigan didudukan di sebuah kursi dengan kaki dan tangan terikat Westerling menunggu Tarigan siuman Sementara itu orang India anak buah Westerling Berada di samping Tarigan dengan pedang teracung Efek klorofom yang mulai menghilang Membuat kesadaran Tarigan perlahan kembali Tersadar kalau dia dalam bahaya Tarigan mencoba berlari menerjang ke arah Westerling Namun anak buah Westerling dengan sigap bereaksi Melayangkan pedangnya Mereka memenggal kepala Tarigan Dengan santai Westerling memungut kepala itu Dan mengamasnya dengan daun pisang Dan menyimpannya ke dalam kaleng biskuit Kurang dari 24 jam Westerling menyerahkan kepala Tarigan Kepada mayor Inggris dalam jamuan makan malam di Hotel Deboa Seketika itu pula napsu makan mayor itu hilang Westerling pun memenangkan sebotol whisky scotch dari mayor Inggris itu Karena membawa kepala Tarigan Keesokan harinya Westerling mendatangi lagi kampung tempat tinggal Tarigan Bersama anak buahnya Westerling memasang pasak di tengah kampung Di atasnya kepala Tarigan ditancapkan Sementara di bagian bawahnya tertulis peringatan bagi para anak buah Tarigan Aksi Westerling di medan sangat brutal Dia membuat sok terapi kepada para gerilyawan pejuang yang dianggap ekstremis Contohnya dia pernah memenggal seorang gerilyawan Dan kepalanya dipamerkan di trotor Masjid Sultan Delhi Tujuannya agar para pejuang kemerdekaan ketakutan Westerling dan anak buahnya juga pernah menyiksa seorang Tionghoa Yang dituduh memetakan kamp pertahanan tentara sekutu Akibat penyiksaan selama 3 hari itu Westerling dan anak buahnya diperingatkan Dan menjadi tahanan rumah serta tidak boleh lagi memakai seragam Inggris Saat itu orang-orang Tionghoa kerap menjadi sasaran penjarahan Dan perampokan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab Penjarahan dan perampokan ini dilakukan oleh sekelompok preman Bernama Cap Kampa, pimpinan Amat Boyan Sepak terjang Amat Boyan bisa disaksikan di video sejarah preman Medan Di channel Youtube ini Orang-orang Tionghoa yang merasa terusik meminta perlindungan sekutu dan belanda Saat itu pula Westerling menginisiasi membentuk organisasi tandingan Untuk kalangan Tionghoa yaitu Chinese Security Corps Atau yang lebih dikenal dengan nama Pao Antwi Organisasi ini mempunyai tugas untuk menjaga keluarga-keluarga Tionghoa Dari gerakan-gerakan yang dilancarkan oleh lasker rakyat Para pejuang geriliawan Kini mendapat tambahan musuh baru Tidak saja sekutu dan Belanda yang sudah menduduki kota Medan Tetapi juga kalangan Tionghoa yang pro-Belanda Setelah tugas sekutu Inggris selesai dalam menjaga keamanan dan ketertiban Dalam pemulangan tentara Jepang Maka mulai tahun 1946 Pihak Belanda mulai diturunkan di kota Medan Dengan misi menciptakan perdamaian dan pembangunan masyarakat Kehadiran Belanda itu pula yang memicu konflik dan peperangan di segala penjuru Sumatera Utara Pada tanggal 23 Juli 1946 Westerling dipindahkan dari Satuan Intelijen ke Satuan Komando Pemindahan itu segaligus mengakhiri masa tugas Westerling di Medan Di bulan Juli itu pula Westerling meninggalkan kota Medan Untuk bergabung dengan pasukan Kenil di Jakarta Dari Jakarta Westerling melanjutkan pertualangan sadisnya Salah satunya pembunuhan masal di Makassar Dan pembentukan Angkatan Perang Ratu Adil APRA Untuk menggulingkan Presiden Soekarno Westerling hanya beberapa bulan tinggal di kota Medan Namun jejak berdarahnya Mengisahkan kepahitan dalam perjuangan revolusi di kota ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!